Sudah hampir dua pekan terakhir aktivitas warga di dusun Bedalem, Desa Besoke, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, terganggu dengan genangan banjir. Akses utama jalan masuk menuju dusun tersebut tergenang banjir hingga setinggi hampir satu meter. Warga hanya bisa melewati jalan tersebut dengan berjalan kaki atau menggunakan perahu karet yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setepat. Tak hanya akses jalan utama, banjir juga menggenangi area pesawahan. Para petani mengalami gagal panen karena tanaman mereka tergenang banjir dan tidak kunjung surut. Belum adanya drainase memperburuk kondisi banjir ini. Terlebih hujan deras masih terus terjadi dan menyebabkan genangan semakin tinggi. Banjir juga masuk ke dalam rumah warga. Sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka saat air banjir surut. Mereka berharap hujan tidak turun dalam beberapa hari ke depan sehingga banjir tidak lagi terjadi. Ya mas ini sudah berapa lama mas ini mas? Ini sudah hampir dua minggu. Berendam jalannya gak bisa akses masuk. Luar masuk gak bisa akses. Ada berapa kakak mas yang terdampak ini mas? Sekitar 30 kakak. Yang rumahnya kemasukan air ya. Berendam air. Untuk saat ini kondisinya gimana? Sudah mulai surut atau gimana ini mas? Sudah mulai surut. Tapi kalau hujan airnya tambah lagi, naik lagi. Berendam lagi gitu. Ini tahunan atau gimana mas ini banjir ini mas? Ya gak tahunan mas. Kalau musim hujan aja. Kalau ini paling parah atau gimana mas dibandingkan tahun ini? Ya ini paling parah. Yang semingguan ini paling parah ini. Biasanya surut itu kalau tahun lalu berapa hari, berapa jam bisa surut. Biasanya surutnya cepat. Tapi ini lama ini, lambat sekali surutnya. Banjir ini disebabkan air dari gunung yang langsung masuk ke kawasan pemukiman warga. Kondisi gunung yang gundul membuat air bercampur lumpur masuk ke rumah. Dari Tulungagung, Sogipamungkas, KSTV. Dari Tulungagung, Sogipamung.